Pemirsa sementara itu calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD menilai hilangnya diagram perolehan suara pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap akibat petugas IT KPU tidak memiliki kapabilitas di bidang tersebut. Mahfud menyarankan agar KPU segera melakukan audit digital forensik menggunakan lembaga audit independen. Sudah lagi menampilkan diagram suara, bagaimana pertanggapannya? Ya itulah salah satu masalah di KPU. Menurut saya orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya, tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak faham. Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu sudah berpindah lebih dari 10 kali tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu, servernya. Itu kan sudah ada tanggal setiaan berpindah, tanggal setiaan ditutup, tanggal setiaan ini data masuk, lalu dikeluarkan lagi, masuk lagi. Menurut saya KPU itu bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka. Ya sama dengan saya lah, oleh sebab itu saya usulkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.